Pemirsa Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi menyebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam melokasikan vaksin, terutama vaksin Pfizer. Hal tersebut menjadi temuan BPK dan merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera menindak lanjutnya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Jambi telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP semester ke-2 tahun 2021 kepada pemerintah Provinsi Jambi. Dalam LHP tersebut terdapat beberapa temuan BPK Jambi, salah satunya tentang alokasi vaksin dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di wilayah Jambi. Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Rio Tirta mengatakan, dalam pengalokasian vaksin terutama vaksin Pfizer, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum melakukan perencanaan dan juga koordinasi secara optimal. Kemudian pencatatan penerimaan serta pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi Smile di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci juga belum sepenuhnya memadai. Begitu juga dalam hal monitoring dan evaluasi atas pelayanan vaksinasi COVID-19. Terkait pendidikan vokasi, Rio juga mengatakan, Pemprov Jambi belum optimal dalam memfasilitasi sekolah mendengah kejuruan untuk memperoleh kerjasama dengan industri dan dunia kerja, sehingga kebutuhan pendidikan vokasi belum selaras dengan industri dan juga dunia kerja. Rio mengatakan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Di pemeriksaan vaksinasi, kami masih menemukan beberapa kelemahan di dalam penata usahaan, perencanaan, proses pemberian vaksin, terutama vaksin yang Pfizer. Terkait dengan vokasi, ini di pemerintah Provinsi Jambi, masih juga ada kelemahan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi, terutamanya melakukan kerjasama dengan pihak luar. Rio juga mengingatkan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 tahun 2004, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait hasil temuan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selain memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemprov Jambi, BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah kota Jambi dan pemerintah kebuatan Kerinci.